Bahasa Jawa Banyumasan atau biasa disebut dengan bahasa Ngapak adalah salah satu dialek bahasa Jawa yang dituturkan di daerah Banyumas, Jawa Tengah dan di sekitarnya. Beberapa kosa kata dan dialeknya juga dipergunakan di daerah Banten Utara serta di daerah Cirebon, Indramayu. Bahasa Jawa dialek Banyumasan terkenal dengan cara bicaranya yang khas banget, namun kali ini kita tidak sedang membahas keunikan ataupun hal-hal lainnya tentang bahasa Ngapak. Melainkan beberapa perusahaan otobus terbaik yang rekomendasi banget untuk kalian coba, mau tau bus apa saja kah itu? Dan oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas inilah 7 perusahaan otobus terbaik yang berasal dari daerah Ngapak yang rekomendasi banget untuk kalian coba. Oke guys, perlu saya sampaikan juga bahwa ini adalah hasil survei kecil-kecilan saya. Jadi nama-nama yang tergabung dalam perusahaan otobus terbaik asal daerah Ngapak bisa saja berubah sesuai dengan pengalaman ataupun pengetahuan kalian. Perusahaan Otobus Kupu-Kupu Ayu Kita awali bahasan kita dengan salah satu bus pariwisata yang memiliki nama yang ayu banget, dan bisa dibilang sebagai salah satu perusahaan otobus yang cukup baru di Indonesia. Yang tidak lain dan tidak bukan, yaitu perusahaan otobus Kupu-Kupu Ayu. Perusahaan otobus Kupu-Kupu Ayu merupakan salah satu perusahaan otobus yang melayani moda transportasi darat yang lain pariwisata di Indonesia, seperti melayani Pulau Jawa, Bali, Lombok, dan sebagian daerah Pulau Sumatra. Perusahaan otobus yang berasal dari Banyumas, tepatnya daerah Purwokerto ini, didirikan pada tahun 2017 lalu, dan memiliki livery dan warna yang cukup beragam. Hal ini membuat ketertarikan tersendiri bagi para konsumennya. Perusahaan otobus Kupu-Kupu Ayu ini bermarkas di Jalan Gerial Barat No. 731 Karangpucun, Kecematan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Perusahaan otobus yang sampai sejauh ini hanya melayani lain pariwisata ini rata-rata menggunakan jahitan dari karuseri Adiputro untuk balutan bodi pada armadanya. Maka tidak heran, bus ini selalu tampil keren ketika berpapasan di jalan raya, guys. Perusahaan otobus Mulio Dijuluki sebagai bus senior yang dihormati, bagaimana tidak perusahaan otobus Mulio adalah sebuah perusahaan otobus yang telah berdiri sejak 73 tahun silam lamanya, tepatnya pada Agustus tahun 1947. Meskipun pada saat ini bus Mulio tidak selalu menghadirkan armada-armada terbaru bila dibandingkan dengan para pendatang baru, tapi bus Mulio memiliki sejarah yang cukup panjang sebagai salah satu bus legend asal negeri Ngapak dan bahkan di Indonesia. Perusahaan otobus Mulio Perusahaan otobus Mulio merupakan sebuah perusahaan otobus yang berasal dari Gombong Kebumen yang berkantor pusat di Jalan Yosudarso nomor 188 dan saat ini perusahaan otobus Mulio berfokus pada kelas Bumel ataupun bus kelas ekonomi non-AC. Perusahaan otobus yang berasal dari Kebumen ini pada akhir era tahun 1990-an menjalankan kelas patas untuk traik Yogyakarta menuju Purwokerto, sementara traik patasnya tidak digunakan. Selepas traik patas tidak jalan, membuat perusahaan otobus Mulio hanya memiliki traik Bumel saja, saat ini tetap eksis dengan traik dari Purwokerto menuju Yogyakarta dan sampai ke Solo. 73 tahun tentunya bukan waktu yang sebentar. Bus Mulio sudah melewati banyak hal dan bertahan melalui berbagai badai seperti krisis moneter pada tahun 1997 dan sudah tiga generasi mengaspal. Semoga perusahaan otobus Mulio tetap bertahan dan terus maju. Bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan dengan rute yang dilayani oleh perusahaan otobus yang satu ini dan ingin merasakan sensasi naik bus klasik, maka perusahaan otobus yang satu ini wajib Anda coba guys. Perusahaan Otobus Navi Trends Selanjutnya ada perusahaan otobus Navi Trends yang merupakan sebuah perusahaan otobus yang melayani moda transportasi darat dengan armada busnya khusus lain pariwisata. PO yang berasal dari Tegal, Jawa Tengah ini yang bergerak dalam layanan persewaan bus pariwisata untuk jalur seluruh Indonesia khususnya di wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Bali dan bahkan sampai ke Lombok. Dengan mengedepankan pelayanan yang perima sebagai prioritas utama, serta melayani trip wisata reguler, wisata religi, kunjungan industri, dan atau menyesuaikan kebutuhan para pelanggannya. Perusahaan otobus yang rata-rata menggunakan bodi dari karuseri Adiputro ini menjamin perjalanan wisata Anda semakin nyaman dengan fasilitas armada-armada terbaru, seperti Luxurious Interior, Audio System, Red Leaning Set, Toilet, TV LCD, Bantal dan Selimut, dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan kru bus yang ramah, maka perusahaan otobus yang satu ini bisa Anda coba guys. Perusahaan otobus Satria Muda Di daftar selanjutnya masih dengan bus yang melayani lain pariwisata, yaitu perusahaan otobus Satria Muda. Perusahaan otobus Satria Muda merupakan perusahaan transportasi darat yang melayani transportasi untuk keperluan pariwisata, dan beralamatkan di Karamgayam, Kecematan Lumbir, Banyumas, Jawa Tengah. Perusahaan otobus Satria Muda merupakan bagian dari perusahaan otobus pariwisata BGN Strans, yang dimana ketika bus BGN Strans yang didirikan oleh Bapak Darwoto ini tumbuh begitu pesat. Dengan tujuan untuk menjangkau konsumen yang lebih luas lagi, maka terbentuklah yang namanya perusahaan otobus Satria Muda. Nama Satria Muda sendiri diambil dari kota Purwokerto yang sering dijuluki sebagai kota Satria dan Muda, yang mengibarkan jiwa muda kota Purwokerto jadilah nama Satria Muda. Bagi Anda yang berencana untuk berwisata, maka perusahaan otobus yang satu ini bisa Anda coba, guys. Perusahaan Otobus Dewi Sri Kita beralih ke salah satu perusahaan otobus yang terkenal memiliki banyak bus Volvo pada zamannya, yang tidak lain dan tidak bukan, yaitu perusahaan otobus Dewi Sri. Perusahaan otobus yang berasal dari Tegal ini didirikan oleh Bapak Hajil Ismail dan Haji Rokaya, yang merupakan perusahaan otobus yang bisa dibilang memiliki nama yang cukup besar, yang berasal dari Tegal, Jawa Tengah. Perusahaan otobus yang diwarisi kepada putra dan putrinya ini disebut saja seperti Ibu Ida Priyanti, Bapak Iqmal, dan Bapak Mukti Agung Yubowo. Air-air ini perusahaan otobus Dewi Sri terus melakukan peremajan armadanya, serta di sebagian armada lamanya, memiliki ciri khas warna bodi putih dengan perpaduan kuning, hijau, maron, dan abu-abu, yang merupakan saingan berat perusahaan otobus sebelah, yaitu perusahaan otobus Dedijaya dan perusahaan otobus Sinarjaya. Perusahaan otobus yang satu ini memiliki track dari Jabodetabe ke Jawa, seperti Jakarta, Purwadadi, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Purwokerto, dan sampai ke Purwalinga. Perusahaan otobus Dedijaya Bus asli daerah Ngapak selanjutnya yaitu perusahaan otobus Dedijaya, yang merupakan sebuah perusahaan otobus yang melayani moda transportasi darat dengan armada busnya, dan telah berdiri sejak 11 Januari tahun 1989 di Brebes, Jawa Tengah oleh Bapak Haji Muhadi Setiabudi. Bapak Haji Muhadi Setiabudi sendiri lahir di Brebes 1 Maret tahun 1961, dan merupakan pengusaha Indonesia asal Brebes, Jawa Tengah. Bapak Muhadi Setiabudi adalah pemilik PT Dedijaya Lambang Perkasa, perusahaan otobus Dedijaya dan Mall Dedijaya. Grup usaha PT Dedijaya Lambang Perkasa yang berdiri sejak 15 tahun yang lalu, telah menjadi kerajaan bisnis dengan 2.500 karyawan saat ini. Kini usahanya juga beragam, mulai dari mengelola ratusan armada di bawah bendera perusahaan otobus Dedijaya, kemudian hotel, pabrik chat, toko bangunan, toko emas, hingga bisnis mall di daerah Tegal. Perusahaan otobus yang menjadi rival beratnya perusahaan otobus Sinarjaya dan perusahaan otobus Dewisri di rute Pantura-Brebes ini, memiliki traik seperti Jakarta menuju Purukerto, Jakarta menuju Tegal, dan Jakarta menuju Pemalang dan sampai ke Pekalongan. Perusahaan Otobus Efisiensi Siapa yang tidak kenal dengan perusahaan otobus besar asli daerah Ngapak yang satu ini? Kalau kalian pecinta bis, rasanya tidak asin lagi dengan perusahaan otobus yang satu ini. Bagaimana tidak perusahaan otobus ini pernah menjadi deretan perusahaan otobus terbaik di Indonesia versi Kementerian Perhubungan? Bus tersebut tidak lain dan tidak bukan, yaitu perusahaan otobus efisiensi. Perusahaan otobus yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah ini, merupakan sebuah perusahaan otobus yang melayani mode transportasi darat yang siap mengantarkan Anda berpergian ke berbagai daerah, seperti Prokerto menuju Yogyakarta, Cilacap menuju Yogyakarta, dan lain sebagainya. Perusahaan otobus efisiensi didirikan pada tahun 1996 oleh Bapak Eri Rubiansa dengan menggunakan bus medium yang melayani bus pariwisata. Seiring berjalannya waktu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perusahaan otobus efisiensi, kemudian memfokuskan diri dengan bus-bus besar. Dan di tahun 1998, pihak efisiensi mengambil langkah baru, yaitu dengan membuka bus antar-kota antar-provinsi dan terus berkembang sampai sekarang ini, yang selalu menghadirkan armada-armada terbaru. Sehingga banyak orang yang menggambarkan perusahaan otobus ini sebagai showroom berjalan. Maka bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan dengan rute yang dilayani oleh perusahaan otobus yang satu ini, maka bus ini wajib Anda coba guys. Oke guys, dari ke-7 perusahaan otobus terbaik yang berasal dari daerah Ngapak yang rekomendasi banget untuk kalian coba yang telah kita bahas tadi, perusahaan otobus mana favorit kalian? Komen di bawah ya. Kalau suka videonya silahkan di-share. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video.